Wargo RT-06 Muarojambi dihebohkan dengan penemuan jasad laki-laki dan diduga jasad tersebut merupakan ABK atau anak buah kapal yang tenggelam di sungai Batanghari. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Beginilah kondisi jasad seorang laki-laki yang sudah terapung di pinggir sungai dengan menggunakan baju kaos dan celana panjang yang ditemukan oleh Fauzi, warga RT-06 Desa Muarojambi saat hendak memberi makan ikan keramba. Disampaikan oleh Butu Atoll, Ketua RT-06 Desa Muarojambi, bahwa dirinya diberitahu oleh Fauzi bahwa saat ingin pergi ke keramba pada pukul 06 pagi untuk memberi makan ikan, ia melihat ada seorang jasad laki-laki yang terapung. Menggunakan baju pendek dan celana panjang sudah terapung di pinggiran sungai dengan posisi terlentang dengan keadaan tubuh sudah membesar. Diduga mayat laki-laki ini merupakan seorang anak buah kapal atau ABK. Ini jam 6. Jam 6? Iya. Yang menemukan Pak Fauzi. Yang menemukan Pak Fauzi. Iya. Jadi saya telepon dari kapal set, katanya seluruh ikat. Nah, tapi ini jangan anyul, kan? Nah. Nah, jadi itulah kejadiannya. Itu melurut Pak itu itu orang mana, Pak? Kalian melurut itu orang kapal. Orang kapal. Orang kapal, orang ABK. Oh, ABK. Umur 25 tahun, orang Medan. Orang Medan. Nih, tinggal lanjut dulu di teman-teman Pak. Ini tinggal lanjutnya, nunggu lagi diksar mau diambil. Tendang meluncur ke situ. Diketahui bahwa beberapa hari belakangan ini, tim Sarga Bunga juga mencari seorang ABK yang tenggelam di Sijin Jai Batanghari. Dan setelah dievakuasi, diketahui identitas dari mayat ini, bernama Wilson, 27 tahun. ABK PT KBPV yang terjatuh dari kapal pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.